Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan yang Maha Kasih pada siang hari ini kami hadir mengucapkan syukur atas setiap berkat dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami pada siang hari ini kami rindu akan firmanmu lembutkanlah hati kami berikanlah roh dengar-dengaran bagi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi gendak Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan firman Tuhan pada siang hari ini dari Injil Lukas 24 ayat 41 bunyinya sebagai berikut dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran berkatalah ia kepada mereka adakah padamu makanan disini demikianlah firman Tuhan dan berbahagialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari tema renungan siang hari ini adalah euforia Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kisah atau cerita euforia yang paling populer dan tidak terlalu mudah dilupakan adalah euforia saat siswa atau pelajar yang biasanya dilakukan pelajar setingkat SMA sesaat selesai diumumkan kelulusan sekolah euforia nampak dalam kegiatan mencoret-coret baju seragam dengan tanda tangan mewarnai rambut dengan cat atau perwarna rambut bahkan tidak jarang mereka bergerombol pergi berkeliling kota sambil bersorak-sorai sehingga membuat gangguan di jalan raya merusak suasana kota dan bahkan fasilitas umum Bapak Ibu yang dikasih Tuhan arti euforia di KBBI adalah perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan ketika kita atau para siswa dalam cerita di atas menerima kegembiraan kabar gembira, kesenangan, kabar sukacita yang berlanjut dengan respon atau ekspresi sukacita sama sekali bukan tindakan yang salah hanya ketika ekspresi atau respon yang berlebihan itulah yang membedakan kegembiraan atau sukacita biasa dengan euforia rupanya sikap berlebihan dalam ekspresi apapun akan menimbulkan dampak yang tidak baik selain bagi diri sendiri membuat tidak terkendali dan melupakan sesuatu yang esensial dan hakiki juga bisa berdampak mengganggu bagi kondisi lingkungan atau kehidupan orang lain Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pada hari ini kita warga gereja khususnya warga GKI Cemah baru saja lepas dari suasana perjalanan liturgis peringatan Paskah Paskah adalah berita sukacita besar berita kemenangan Paskah menjadi pusat kehidupan iman bagi kita semua tidak luput dari pengaruh gejala euforia pada masa itu ada sikap euforia dari beberapa murid Tuhan Yesus saat itu Lukas 24 ayat 41 mencatat dan mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran berkatalah ia kepada mereka adakah padamu makanan di sini? para murid sesaat sebelumnya atau dalam ayat sebelumnya baru saja melihat sekaligus menyaksikan kehadiran Yesus yang bangkit Yesus hidup bahkan Yesus menunjukkan kaki dan tangannya Lukas 24 ayat 39 dan 40 lihatlah tanganku dan kakiku aku sendirilah ini rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka saat itu seketika para murid mengerti dan sadar dan bergembira bukan kepalang melihat kehadiran Yesus cuma masih belum 100% percaya kegembiraan yang berlebihan euforia mereka melupakan sesuatu yang esensial pertanyaannya esensi apa yang dilupakan oleh para murid saat itu yang dilupakan para murid adalah mereka lupa bahwa perkara Yesus bangkit dan hidup bukan segedar perkara bisa melihat Yesus dengan mata jasman bisa merabah tangan Yesus bisa memegang kaki Yesus bisa memegang tubuh Yesus ada dagingnya bukan saja sorak-sorak bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan adakah padamu makanan disini pertanyaan Yesus ini adalah bisa dikatakan sebagai upaya Yesus memutus signyal euforia kebangkitannya yang ada dalam hati para murid saat itu makna lebih dalam dari pertanyaan Yesus tersebut Yesus mau menyatakan aku bukan segedar bangkit dan hidup aku ini ada hadir bersama kamu sekaligus aku sama seperti kamu Tuhan Yesus berharap kepada para murid dan kita saat ini bahwa kebangkitannya dirasakan dan imani secara utuh dia hidup dan hadir sekaligus dia merasakan yang kita rasakan bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan euforia atau kegembiraan berlebihan mengintai kita saat ini ketika pandemi COVID-19 saat ini mulai semakin baik berusaha menghindari euforia pandemi COVID-19 karena kita orang percaya ketika bersikap tidak euforia kita sedang menghargai kebangkitan dan kehadirannya yang utuh kehadiran Allah bukan segedar memenuhi buku absen kehadirannya menghindari euforia pandemi antara lain tetap teguh disiplin prokes yang kedua memulai membiasakan kembali beribadah dalam gereja jangan kebablasan dengan ibadah online supaya panggilan hidup persekutuan anak-anak Tuhan terjalin kembali dengan baik yang ketiga perusaha tidak kendor belajar firman gejala euforia adalah gejala mental dan emosional hanya Tuhan lewat firmannya yang mampu mengendalikan emosi dan mental kita marilah kita belajar membuang sikap euforia Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua